Tiga fungsi ya, tiga fungsi asesmen yang kemudian diwadai dalam tiga istilah yang berbeda. Hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu fungsi asesmen atau evaluasi dalam pembelajaran. Dan saya Sudarmanis PDM ini akan memandu, salat siwitas akademika semua, dan tentunya untuk membahas masalah ini sudah bersama kita narasun peranalan kita, the one and only Profesor Ali Soka, MAPHJ. Langsung kita sambut, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar Prof? Assalamualaikum Wr. Wb. Baik-baik kabarnya tetap sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Prof, seperti yang saya sampaikan tadi Prof, hari ini kita akan membahas tentang fungsi asesmen ataupun evaluasi Prof. Dan sebelum mungkin kita membahas lebih jauh tentang fungsi dari asesmen atau evaluasi, mungkin pertanyaan mendasar dari saya Prof, ya mengapa sih kita harus melakukan asesmen atau evaluasi dalam pengajaran atau pembelajaran Prof? Monggo Prof. Ya, saya pernah mengatakan ya, mengingatkan ada yang disebut dengan basic teaching model, ini dalam kaitannya dengan pendidikan ya, basic teaching model, model kan atau pembelajaran yang sifatnya mendasar, selalu ada tujuan pembelajaran atau yang kerennya itu capaian pembelajaran, yang perlu dirumuskan setelah pembelajaran itu dilaksanakan. Dan kemudian tentu setelah pembelajaran dilaksanakan, itu kemudian perlu di-cek apakah tujuan terwujud tercapai atau tidak. untuk tujuan itu tercapai atau tidak, dan bagaimana itu proses pembelajaran itu berlangsung, itu diperlukan adanya asesmen. Maka harusnya asesmen wajib ya Prof? Oh wajib, caranya beda-beda, ya tapi... Baik Prof, mungkin pertanyaan selanjutnya Prof ya, ke inti Prof. Fungsi dari asesmen itu sendiri apa Prof? Ya begini, ini sebetulnya istilah yang relatif baru, tetapi bukan sekali ya, saya kira sudah banyak orang paham tentang istilah yang populis. Populis itu menjadi populer, karena ada permainan bahasanya, kemudian apa, yang kira-kira memang bisa, ya permainan bahasa itu apa itu istilahnya itu, ngeleset-ngelesetkan gitu ya. Sekali lagi, asesmen yang kemudian dalam kaitannya dengan apa yang mau kita bahas ini, itu kita anggap sama maknanya dengan evaluation. Ada orang yang membedakan, tapi kita dalam konteks ini, kita buat sama saja makna dari asesmen dan evaluation. Tapi dalam kaitannya dengan yang akan kita bahas ini, kata evaluation tidak cocok ya. ada tiga istilah, tiga frase yang membedakan itu adalah fungsinya. Sama-sama tentang asesmen, yaitu asesmen of learning, ya pakai of, kemudian dipermainkan, bahasa penggunaan bahasanya itu, sekarang bukan of learning, tapi asesmen for learning. Terus kemudian yang ketiga itu, ya itu diplesetkan lagi, dipleset-plesetan bahasa, itu kemudian ada asesmen as learning. Jadi ada tiga, tiga fungsi ya, tiga fungsi asesmen yang kemudian diwadai dalam tiga istilah yang berbeda, hanya pada kata tepatnya saja. Ini saya katakan seperti mempermainkan bahasa ya, dipermainkan dalam artian positif ya, agar kemudian menarik, dan kemudian mudah diingat, gitu ya. Asesmen of learning, asesmen for learning, asesmen as learning. Tapi masalahnya, walaupun mungkin kita gunakan dengan makna yang sama dengan evaluation, tidak populer, istilah itu kemudian diganti dengan assess, apa namanya, evaluation for learning, dan evaluation as learning, itu tidak populer itu. Ini menariknya, ya jadi, karena itu, saya kira guru-guru tidak perlu merasa, ini kok suhu, enggak, tapi sama saja sebetulnya. ada istilah-istilah lain, yang sebetulnya sama dengan assessment of learning, jadi assessment of learning yang pertama, itu sebetulnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat pendidik, khususnya para guru, dengan istilah lain, dengan melihat fungsinya. Assessment of learning, itu fungsi assessment yang fungsinya mengukur gitu, ketercapaian tujuan pelajaran. Mengukur apakah capaian pembelajaran itu sudah terwujud. Seperti ini, jadi assessment yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan, itu biasa disebut dengan achievement test. achievement test atau tes hasil belajar. Itu sudah sangat tes hasil belajar. Jadi itu orientasinya, seperti yang tadi saya katakan dalam basic teaching model itu, assessment itu fungsinya untuk mengukur ketercapaian pembelajaran setelah terjadinya pembelajaran. terjadinya pembelajaran itu kurikulum. Artinya diatur dalam bentuk kurikulum. Sehingga kemudian, yang tes hasil belajar, itu mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan. Atau itu achievement test, tes pencapaian. Pencapaian itu melihatnya pencapaian terhadap pembelajaran, hasil belajar, pencapaian pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya, sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan assessment for learning, ya kata for ini, mengubah, makna, sama-sama assessment learning, tapi di tengahnya ada for, itu mengubah fungsi. Tapi kalau dari segi perjemahan kan, for itu untuk ya. Jadi ya ini, ini untuk kepentingan mengukur ketercapaian pembelajaran, tapi untuk kepentingan pembelajaran. Sebetulnya sama saja, achievement test itu juga untuk kepentingan pembelajaran, tapi dilihatnya pada hasil saja. Sedangkan assessment for learning, itu dilihatnya pada proses. Jadi bukan hasil akhir, tapi proses. Assessment for learning. Sebetulnya yang kedua ini, assessment for learning, sudah banyak dikenal sebetulnya oleh para pendidik, khususnya guru, dengan nama lain. Nama lain yang ingin saya sebut, dua, yang saya kira itu mengingatkan istilah lama yang mungkin sekarang tidak banyak dibahas, yaitu istilah formative evaluation. Evaluasi formatif, kata formatif itu. Evaluation, atau bahkan juga sudah lama itu dikenal, tapi lebih banyak disebut instrumennya, yaitu dalam tes. Tes apa? Tes diagnostik. Tes diagnostik itu tes yang kemudian digunakan untuk melihat apakah ada penyakit, seperti diagnostik, apakah ada kelemahan-kelemahan, apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, ini diwadai sekarang ini, ada, sebenarnya tadi, menggunakan assessment for learning. yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga saya teruskan dulu, yang mungkin salah populer, karena mungkin beda fungsinya dengan yang assessment of learning, dengan assessment for learning. Dengan juga menggunakan kata S sebagai preposisi yang beda. Ya, jadi S itu kan sama, seperti kan gitu. Assessment as learning, itu assessment seperti pembelajaran. Jadi kalau yang pertama tadi, assessment of learning, itu assessment dari, dari pembelajaran, mengukur ketercapaian hasil pembelajaran. Assessment for learning, yang digunakan untuk kepentingan, meningkatkan mutu pelajaran. Sedangkan assessment as learning, ya assessment itu sendiri, digunakan sebagai cara belajar. Ya, assessment as learning, yang ketiga ini tidak terlalu populer sebetulnya. Itu Mas Darwan. Jadi, akan menarik tau, ini permainan bahasanya itu, assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Padahal itu istilah-istilah yang sudah dikenal dengan istilah-istilah lain. Tapi kan jadinya lebih mudah diingat, Prof, dengan membuat permainan kata semacam itu, Prof. Dan fungsinya jadi terlihat, perbedaannya jadi terlihat jelas itu, Prof. Ya, betul. Tapi keren ya, karena menggunakan kata baru. Kalau tadi yang terakhir ada assessment as learning, ya, jadi assessment sebagai pembelajaran, itu contohnya kalau misalnya, ini ya, Prof. Kalau misalnya kita memberikan kuis kepada mahasiswa, misalnya, atau siswa, kemudian kita bahas kuis itu barang-barang di dalam kelas. Apa itu dimaksud dengan assessment as learning, Prof? Ya, gini. Jadi, ya itu perlu contoh memang. Saya tak, tak mulai dengan contoh untuk assessment of learning, biar memudahkan juga ya. Dan akan lihat bedanya dengan assessment as learning. Kalau assessment of learning, itu saya kira, kalau saya menggunakan contoh yang sudah sangat diakrapi oleh para pendidik, itu menjadi lebih jelas, yaitu misalnya, misalnya nasional. Kemudian sumatif, itu kalau istilah-istilah yang sumatif, atau kalau untuk perguruan tinggi, ujian akhir semester, itu contoh-contoh assessment of learning. Itu menjadi mudah, kalau ada contoh. Assessment for learning, contoh yang sekarang sedang nge-trend, baru saja di waksana kelas itu, contoh konkretnya itu, yang bagian dari assessment nasional, yang mengukur literasi membaca, dan numerasi, yang disebut dengan assessment kompetensi minimal. Ini kenapa assessment kompetensi minimal itu dilaksanakan, bukan pada akhir jenjang, kalau ujian nasional kan, katakanlah untuk SMP, kan kelas 9, kemudian SMA itu kelas 12, setelah mereka tidak lagi belajar di jenjang yang sama, kemudian mereka akan menyelesaikan jenjang SMP pada kelas 9, yaitu ujian nasional, yang kemudian itulah makanya disebut sebagai assessment of learning. Tapi AKM, assessment kompetensi minimal, itu dilaksanakan untuk SMP itu kelas 8, bahkan SD juga ada, kelas 5, jadi masih ada waktu satu tahun untuk memperbaiki proses pembelajaran. Untuk SMA itu kelas 11, itulah yang kemudian jelas menandakan bahwa AKM, assessment kompetensi minimal, itu bukan tes hasil belajar, bukan assessment of learning, tetapi assessment for learning, assessment yang memang tujuannya untuk memperbaiki proses belajar-mengajar, cara mengajar guru, cara belajar murid, untuk kemudian ditingkatkan mutunya. Ini contoh yang saya kira paling mudah ya, selain tadi saya sebut yang biasa dengan evaluasi formatif atau tes diagnostik. Nah, yang ketiga ini, assessment as learning itu jarang dikenal, gitu. saya hanya ingin mengatakan bahwa, yes, pada waktu, pada waktu, apa namanya, peserta didik itu mengerjakan tes, atau tes assessment learning, itu bukan untuk mengukur hasil belajar, bukan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar, tapi membagian dari pembelajaran, seperti misalnya, kalau ada bimbel ya, bimbingan belajar, untuk mengerjakan tes-tes. Jadi, bukan mengerjakan tes dalam artian untuk mengukur kemampuan, untuk kemudian meningkatkan butuh pembelajaran sebagai proses belajar-mengajar, tapi betul-betul memang belajar dengan mengerjakan soal-soal. Nah, kalau konteksnya dalam besengkris, misalnya, kalau guru-guru itu mengerjakan soal ujian nasional, itu sebetulnya assessment as learning, walaupun sebetulnya itu tidak boleh kalau ditanya dengan kurikulum ya, karena yang ada di kelas, yang ada di kelas itu sebenarnya pembelajaran yang berdasarkan kurikulum. Assessment as learning yang dilakukan oleh guru mungkin sebagai kegiatan di luar kurikulum, begitu. Atau kalau pimpinan belajar itu ya memang tujuannya belajar sambil mengerjakan. Istilahnya itu berarti mungkin assessment as learning itu belajar dengan cara mengerjakan tes-tes. Nah, itu. Itu Mas Darman. Ya, baik Prof, terima kasih Prof. Mungkin pertanyaan terakhir nih Prof. Tadi yang disebutkan UAS itu adalah bagian dari assessment of learning. Kalau UTS gimana Prof? Ujian tengah semester. Tengah semester. Ya, ini sebetulnya bisa difungsikan dua macam ya. Jadi, itu bisa juga untuk melihat hasil belajar tengah semester. akhir tengah semester ada capaian pembelajaran yang harus diwujudkan di pertengahan semester. Tetapi, mestinya juga digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar pada tengah apa, second half of the semester. Tengah semester yang kedua. Jadi, kalau... Berarti bisa assessment of learning, bisa assessment for learning. Menurut saya harusnya digunakan dua-duanya melihat apakah katakanlah itu kan kalau 16 pertemuan kan ada delapan pertemuan pertama, delapan pertemuan kedua. Jadi, untuk melihat terwujudnya capaian pembelajaran pertemuan pertama, tetapi sekaligus untuk melihat apakah ada kelemahan-kelemahan dari segi cara belajar dan cara mengajar yang kemudian diperbaiki ke delapan pertemuan semester itu berikutnya. Dalam artinya, berfungsi sebagai assessment for learning juga, dua-duanya saya kira itu menurut saya lebih bermanfaat. Begitu, Mas Dalwan, saya kira itu pertanyaan yang bagus yaitu UTS ya, tengah semester. Baik, terima kasih, Pak, paparan dan jawabannya. Luar biasa sekali. Baik, Sampai Tisibitas Akademika, kita sudah berada di akhir acara. untuk episode kali ini. Sebagai kesimpulan mungkin, ingat ada tiga fungsi dari assessment. Yang pertama, assessment of learning. Yang kedua, assessment for learning. Dan yang ketiga, assessment as learning. Baik, saya Sudarman, SPD, MED, pamit untuk diri. Sampai ketemu lagi di MK Talks Academy episode selanjutnya. Ingat, UMK Talks Academy forumnya orang cedik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamatai. Terima kasih telah menonton!